Di dalam Ola Kekaisaran Agung, para tetua menyadari bahwa layar cahaya di depan mereka juga berada dalam kekacauan. Mereka sama sekali tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dari kelihatannya, harta karun alam itu pasti sedang marah, dan memancarkan energi yang menakutkan. Anak itu seharusnya hancur berkeping-keping. Itu wajar, kekuatan ini telah melampaui kekuatan yang maha kuasa. Tidak ada yang bisa menentangnya. Mungkin hanya raja yang tak terkalahkan yang bisa melawannya. Bahkan seorang jenius top seperti Raja Singa Emas telah mundur. Kemampuan apa yang dimiliki anak itu untuk tetap berada di dalam? Semua orang berdiskusi dan bahkan mencibir. Menurut pendapat mereka, Lin Suan seharusnya dibunuh. Lin Suan memang menderita dampak yang besar, jadi dia dengan panik membuka segel keempat. Tiba-tiba, tekanan dari sage meningkat. Tekanan mengerikan itu menghancurkan langit dan bumi. Mengaum. Lin Suan memblokir energi kekerasan. Namun, wajahnya pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Untungnya, jiwa pedang naga besar bergegas keluar dan mengelilingi tubuhnya. Ia mengeluarkan raungan naga yang keras dan memblokir tekanan dari sage. Di dalam Black Earth, rune yang tak terhitung jumlahnya seperti sungai bintang. Pada akhirnya, mereka sepenuhnya menyegel pedang kuno peringkat surga. Di dalam Black Earth, tanah hitam melayang di udara. Di depannya, ada barisan besar. Di atas susunannya, ada sembilan kristal ilahi seukuran kepalan tangan. Mereka menyediakan energi untuk seluruh susunan. Kemudian, sembilan rune kuno melayang keluar dan dengan cepat melonjak ke depan. Mereka sepenuhnya menyelimuti pedang kuno peringkat surga. Metode penyegelan ini adalah metode yang digunakan untuk menyegel tulang tangan sage. Jika pedang itu bahkan bisa menyegel tulang tangan sage, bisa dibayangkan bahwa pedang yang tak ternilai harganya ini juga bisa disegel. Benar saja, sembilan rune kuno dan misterius memasuki pedang kuno peringkat surga. Kemudian, aura ganas pedang kuno peringkat surga menghilang. Cahaya yang memenuhi langit dan aura menakutkan juga dengan cepat surut. Lin Suan mengambil langkah ke depan, melambaikan tangannya, dan mengeluarkan pedang kuno peringkat surga. Dentang. Pedang kuno itu pecah dari tanah. Lin Suan tercengang. Pedang yang patah. Benar sekali, itu adalah pedang yang patah. Itu hanya sekitar dua per tiga dari pedang panjang normal. Sepertinya ujung pedangnya patah. Lin Suan sangat terkejut, tapi tidak ada waktu untuk berpikir. Kekuatan mengerikan itu menghilang, dan dia harus segera pergi. Pada saat berikutnya, dia melemparkan pedang kuno peringkat surga ke dalam bumi hitam dan mengambil tiga platform diok mendalam dari Ruzilong. Weng! Dia memasukkan energi spiritualnya ke dalam salah satu platform diok mendalam, yang memancarkan cahaya terang. Kemudian, susunan spasial muncul di bawah kakinya. Kemudian, sebuah pintu spasial muncul. Di luar, Raja Singa Emas dan Pangeran Ketiga terus menatap ke depan. Namun, saat ini, mereka terkejut. Ini karena aura mengamuk di depan mereka sedang surut seperti air pasang, dan cahaya yang memenuhi langit juga telah menghilang. Lalu, dia menghilang. Sialan, apa yang terjadi? Bagaimana dengan energi itu? Mungkinkah anak itu telah menaklukkan harta langka langit dan bumi? Seru Pangeran Ketiga, ekspresi Raja Singa Emas sangat jahat saat dia meraung. Sial, tinggalkan harta karun itu. Kemudian, telapak tangan emas besar menutupi langit dan menerkam ke depan. Huh! Pangeran Ketiga juga mendengus dingin dan mengaktifkan gunting naga banjir. Dua naga banjir besar berputar dan berubah menjadi hantu naga banjir sepanjang seribu kaki yang mengalir keluar. Sembilan susunan perangkap di luar telah rusak, dan Daoizlong serta penguasa dunia bawah dapat melarikan diri. Mereka membubung ke langit dan juga melihat ke depan. Mata para tetua kerajaan berkedip saat mereka menatap layar cahaya. Sial, mungkinkah anak itu berhasil? Tidak mungkin, bagaimana dia bisa berhasil? Harta karun tingkat surga apa yang dia gunakan untuk menyegelnya? Itu benar, tingkat harta karun itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Bahkan jika dia bisa mendekat, dia tidak akan bisa menggunakannya. Semua orang berdiskusi, tidak percaya pihak lain bisa berhasil. Tapi bagaimana situasinya sekarang? Kapan aura harta karun itu menghilang? Ini berarti pihak lain telah menaklukkan harta langka langit dan bumi. Meski mereka tidak mau mempercayainya, mereka harus menerima kenyataan ini. Jadi, saat berikutnya, mereka melihat ke layar cahaya lagi. Di langit, telapak tangan besar yang menutupi langit terbanting, dan dua hantu naga banjir dengan cepat bergerak melalui kehampaan. Namun, Lin Suan selangkah lebih maju dari mereka. Dia telah pergi melalui teleportasi platform Giyok mendalam. Ledakan, ledakan. Lembah itu terkoyak oleh energi yang menakutkan, tapi tidak ada seorang pun yang tertinggal. Hal ini membuat wajah pangeran ketiga dan yang lainnya muram. Ah! Raja Singa Emas meraung ke langit. Dia mengeluarkan raungan yang menakutkan, dan kilat ilahi jatuh dari langit. Harta itu milikku, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Sosoknya berkedip-kedip, dan dia muncul di depan mereka. Lalu, matanya seperti kilat. Kekuatan luar angkasa, anak itu telah berteleportasi. Anda tidak bisa lari. Aku akan membunuhmu meskipun kamu berada di ujung dunia. Aku akan mengambil harta karun itu kembali. Raja Singa Emas melambaikan tangannya, dan sebuah gulungan luar angkasa muncul. Kemudian, benda itu melilitnya dan menghancurkan kehampaan, dan dia menghilang. Pergi. Pangeran ketiga juga berteriak dengan dingin. Dia juga mengeluarkan gulungan luar angkasa, dan dengan cepat berteleportasi. Dunia menjadi tenang, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Hanya tersisa lembah yang hancur dan tanah retak. Sekarang, hanya Daoizlong dan penguasa dunia bawah yang tersisa. Wajah penguasa dunia bawah muram. Sial, kami berdua lari. Apa yang harus kita lakukan? Kembali ke tempat kita datang. Tidak, ayo kembali juga. Karena mereka semua sudah pergi, kami tidak perlu tinggal. Saya harus melapor ke pangeran ke-8. Lin Xuan telah merebut harta langka itu, dan dia mungkin akan menjadi sasaran serangan semua orang. Saat dia mengatakan itu, dia juga mengeluarkan sebuah token. Ini adalah token teleportasi. Itu memungkinkan kita untuk kembali ke sisi pangeran ke-8, tapi hanya ada satu kesempatan. Kata Daoizlong dengan suara yang dalam. Kemudian, dia menghancurkan token teleportasi, dan kekuatan ruang menyelimuti mereka berdua. Dan mereka menghilang. Ledakan. Di luar Dark Canyon, 30 ribu mil ke barat, kekosongan retak. Lalu, sosok Lin Xuan muncul. Begitu Lin Xuan muncul, dia mengedarkan energi spiritualnya untuk menghilangkan rasa pusing yang disebabkan oleh ruang. Lalu, dia melihat sekeliling. Untungnya, sepertinya dia telah keluar dari Dark Canyon. Dengan cara ini, dia akan lebih aman. Lagi pula, sangat berbahaya sendirian di ngarai heng yang. Segera, dia mengerutkan kening dan melihat ke langit. Kemudian, sosoknya berkedip-kedip, dan dia terbang ke kejauhan. Itu karena dia merasakan kekuatan ruang yang sangat tidak stabil datang dari langit. Seseorang harus berteleportasi. Ledakan. Seperti yang diharapkan, tidak lama setelah Lin Xuan pergi, langit dikejauhan hancur, dan sosok Dewa Perang Emas muncul. Raja Singa Emas telah keluar. Begitu dia keluar, dia meraung, dan pegunungan di sekitarnya meledak. Kemudian, aura emas di tubuhnya membentuk seekor singa yang merasakan sekeliling. Adapun Raja Singa Emas, dia tiba-tiba membuka matanya. Sisa kekuatan, kamu benar-benar muncul di sini. Anda tidak dapat melarikan diri. Saat dia mengatakan itu, Raja Singa Emas berubah menjadi kilat emas dan mengejarnya. Tidak lama setelah Raja Singa Emas pergi, Pangeran Ketiga dan yang lainnya juga menghancurkan kehampaan dan muncul di langit. Kemudian, wajah mereka menjadi muram. Sial, dia menghilang. Kita tidak bisa mengejar ketinggalan. Pangeran Ketiga mengerutkan kening. Tokoh-tokoh berpengaruh di sekitarnya berkata, mengapa kita tidak menyebarkan berita ini? 2152. Lalu, kami akan mengumpulkan orang-orang kami secara diam-diam dan membentuk tim. Dengan begitu, kita akan membiarkan orang lain membantu kita menemukan keberadaan anak itu. Setelah kami menemukannya, kami akan menyerang dan merebutnya. Baiklah, ayo lakukan itu. Pangeran Ketiga mengangguk. Lalu, mereka mulai bergerak. Pertama, mereka mengumpulkan semua orang dan kembali ke sisi Pangeran Ketiga. Kedua, tokoh-tokoh perkasa ini dengan cepat menyebarkan berita tersebut. Di sisi lain, Pangeran Kedelapan dan yang lainnya menunggu dengan sabar di luar Dark Canyon. Namun mereka sedikit cemas karena sudah hampir waktu yang ditentukan, namun pihak lain belum juga muncul. Berdengung. Pada saat itu, Leontine Giok dipinggang Pangeran Kedelapan melayang dan melepaskan jimat misterius. Pangeran Kedelapan membuka matanya dan mengerutkan kening. Apakah itu token teleportasi? Mungkinkah mereka menghadapi bahaya dan tidak punya pilihan selain menggunakan token teleportasi? Saat berikutnya, dia berkata dengan suara yang dalam, semuanya, bersiaplah untuk menerimanya. Orang-orang kita akan keluar. Sosok-sosok perkasa di sekitarnya juga membuka mata mereka dan berdiri. Aura mereka melonjak saat mereka bersiap menerimanya kapan saja. Ledakan. Retakan. Segera, kekosongan di sebelah kiri mereka terbuka dan dua sosok muncul. Begitu kedua sosok itu muncul, dua sosok perkasa berjalan dan melindungi mereka. Pada saat yang sama, dua sosok perkasa lainnya bergegas keluar dan menatap kehampaan. Untungnya, tidak ada bahaya yang muncul. Kemudian, penguasa dunia bawah dan guru Tawolong kembali tenang. Namun, ekspresi semua orang tidak bagus. Terutama pangeran kedelapan, yang mengerutkan kening. Di mana Lin Suan, mengapa Lin Suan belum keluar? Mungkinkah dia dalam bahaya? Yang lain juga menoleh. Guru Tawolong berkata dengan suara yang dalam. Dia memang dalam bahaya, tapi bukan itu yang kamu pikirkan. Segera, guru Tawolong memberikan gambaran kasar tentang apa yang terjadi di dalam. Semua orang menghirup udara dingin setelah mendengar ini. Mereka iri. Di sisi lain, pangeran kedelapan mengerutkan kening. Maksudmu Lin Suan telah memperoleh harta langka dan pergi. Raja Sing Emas, pangeran ketiga, dan yang lainnya mengejarnya. Memang benar begitu. Guru Tawolong menghela nafas. Tidak ada seorang pun yang tidak iri dengan harta karun langka. Lin Suan telah mendapatkannya dan harus menanggung konsekuensi diburu. Namun, sekarang terserah padamu, pangeran kedelapan. Apakah Anda menginginkan harta karun itu? Atau Anda ingin Lin Suan membantu Anda menjadi putra mahkota? Putra mahkota, tentu saja. Pangeran kedelapan berkata dengan suara yang dalam. Lalu, dengan ekspresi serius, dia memberi perintah. Sama seperti itu, semua berita tentang Lin Suan akan disegel. Tidak seorang pun diizinkan membocorkan informasi apapun tentang dia. Cari tahu di mana Lin Suan, Lin Suan berada dan hubungi dia. Kita akan menjadi musuh pangeran lainnya. Pada saat itu, sosok perkasa, pangeran kedelapan. Setelah pangeran kedelapan mendengar ini, dia mencibir. Menjadi musuh dengan pangeran lainnya. Mahkota, putra mahkota, dunia atas, dunia atas, abaikan pengabayan, atas. Sovereign Overs berbicara. Pangeran kedelapan berkata, semua orang adalah musuh kita dalam kompetisi putra mahkota. Pendirian kami tetap tidak berubah. Kami akan mendukung Lin Suan. Ayo pergi. Ayo pergi. Saya curiga pangeran ketiga akan melakukan sesuatu. Kita harus segera bertemu dengan Lin Suan. Mari kita kirimkan peringatan. Memburu Lin Suan berarti menjadi musuh kita. Semua orang menarik nafas dalam-dalam setelah mendengar ini. Sepertinya pangeran kedelapan akan melindungi Lin Suan dengan seluruh kekuatannya. Itu benar, Lin Suan terlalu penting bagi pangeran kedelapan, apakah itu di babak pertama atau di babak kedua. Lin Suan telah memberikan bantuan besar bagi pangeran kedelapan untuk menjadi putra mahkota. Sekarang, masuk akal bagi pangeran kedelapan untuk melindungi Lin Suan. Hal ini pun membuat semua orang merasa lebih nyaman, karena hal ini menunjukkan bahwa pangeran kedelapan bukanlah orang yang mendambakan harta, melainkan seorang pangeran yang layak dipercaya. Segera, pihak pangeran kedelapan mulai bergerak. Para tetua di aula kekaisaran besar melihat ke layar dengan ekspresi rumit. Pangeran kedelapan telah memilih untuk mendukung Lin Suan. Pangeran ketiga mulai menyebarkan berita dan menghubungi pangeran lainnya. Pangeran pertama juga sudah mulai bergerak. Harus kuakui, jaringan intelijen pangeran pertama benar-benar berkembang, dia mendapatkan beritanya dengan sangat cepat. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya. Saya pikir ini akan lebih intens dari kompetisi Putra Mahkota biasanya. Lagi pula, harta karun dunia luar telah menyulut api dalam kompetisi Putra Mahkota. Para tetua sedang berdiskusi. Benar saja, dibawah upaya keras pangeran ketiga, berita itu menyebar dengan cepat. Ketika pangeran, elit, dan jenius muda lainnya mengetahui bahwa Lin Suan telah memperoleh harta karun dunia luar yang menghancurkan bumi, mereka semua terkejut. Apa, harta karun dunia lain? Harta karun dunia luar yang melampaui peringkat bumi, atau bahkan harta karun peringkat puncak bumi, akan pecah di hadapannya. Rumor mengatakan bahwa itu mungkin harta karun surgawi. Apakah hal seperti itu benar-benar muncul? Dan itu diperoleh oleh seorang junior. Mata para yang maha kuasa generasi tua menjadi merah, seolah-olah mereka disuntik dengan darah ayam. Mata pangeran lainnya bahkan lebih berapi-api. Jika deskripsinya benar, maka itu pasti merupakan harta karun yang menantang surga. Setelah mendapatkannya, kekuatan mereka akan mengalami perubahan yang luar biasa. Oleh karena itu, mereka mulai bergerak. Cepat dan temukan linsuan itu. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Kita harus mendapatkan harta karun itu. Jika kita tidak bisa, bunuh dia. Buruan, ayo ambil harta karunnya dulu. Satu demi satu perintah diturunkan. Para pangeran, penguasa elit, dan jenius tiada taraf semuanya bergerak, mencari linsuan di seluruh dunia. Ketika pangeran ketiga melihat ini, bibirnya membentuk senyuman dingin. Huff, bocah tercelah. Beraninya kamu merebut harta karun itu di depan Benhuang. Mari kita lihat bagaimana kamu mati sekarang. Di sisi lain, pihak pangeran pertama bergerak cepat. Ku dengar Raja Singa Emas sudah mengejar bocah itu. Bocah itu tidak akan bisa melarikan diri. Ayo pergi juga. Linsuan itu adalah seorang jenius dari pangeran ke-8. Jika Tian bisa membunuhnya, pangeran ke-8 pasti akan menjadi gila. Mari kita lihat bagaimana dia bisa bersaing denganku untuk posisi putra mahkota. Pangeran pertama mencibir. Ketika pangeran ke-8 mendengar berita itu, wajahnya menjadi gelap. Sial, beritanya menyebar begitu cepat. Seseorang pasti menambahkan bahan bakar ke dalam api. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti pangeran ke-3. Raja Singa Emas tidak perlu melakukan itu. Penguasa dunia bawah mendengus. Lebih baik cepat dan temukan linsuan. Berbahaya baginya jika dikelilingi oleh orang lain. Di pihak pangeran ke-8, dia memimpin anak buahnya untuk bergerak cepat. Di sisi lain, linsuan dan Raja Singa Emas memulai pengejaran mereka. Namun, linsuan masih memiliki platform giyok yang mendalam. Oleh karena itu, dia berteleportasi lagi, menyebabkan Raja Singa Emas kehilangan targetnya. Ah! Bocah sialan, jangan biarkan aku menangkapmu. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu. Raja Singa Emas sangat marah. Suaranya menghancurkan selusin puncak gunung di sekitarnya. Namun, beberapa sosok melayang ke langit dari salah satu gunung. Sial, siapa itu? Siapa yang berani menggangguku selagi aku merampas harta karun itu? 2.153 Dari salah satu puncak gunung, beberapa siluet membubung ke angkasa. Sial, siapa itu? Beraninya kau menggangguku saat aku mencoba merebut harta karun itu? Ada tiga siluet, dua pria dan satu wanita. Semuanya berusia parubaya, dan wajah mereka sangat dingin. Mereka adalah bawahan pangeran ke-12. Awalnya, mereka menemukan ramuan spiritual di lembah di bawah dan hendak mengambilnya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa puncak gunung di sekitarnya akan meledak, dan bahkan ramuan spiritual pun akan hancur berkeping-keping. Hal ini membuat mereka sangat marah. Oleh karena itu, mereka membubung ke angkasa, ingin melihat siapa yang berani memprovokasi mereka. Namun, saat mereka melihat sosok itu, wajah mereka berubah menjadi hijau. Sial, itu sebenarnya Raja Singa Emas. Tidak bagus, lari. Mereka telah mendengar betapa menakutkannya Raja Singa Emas. Mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berbalik dan lari. Huh. Raja Singa Emas dengan dingin mendengus. Dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, tiga sinar cahaya tajam keluar, berubah menjadi tombak dewa yang mencapai langit dan mengejar mereka. Engah, engah, engah. Tiga tombak dewa emas menembus kehampaan, lalu menembus tubuh ketiga raja, memakukannya ke langit. Kemudian, tombak dewa emas meledak, dan tubuh ketiga raja juga meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Raja Singa Emas berbalik, merobek kehampaan, dan meninggalkan tempat ini. Di sisi lain, Lin Suan juga melambat. Dia menyebarkan kekuatan jiwanya untuk memeriksa sekeliling. Dia menemukan bahwa Raja Singa Emas sudah tidak ada lagi. Sepertinya dia telah menyingkirkan pihak lain. Hal ini membuatnya menghela nafas lega. Selanjutnya, dia turun dan mengeluarkan beberapa pil untuk dikonsumsi guna memulihkan kekuatan batinnya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Eh, ada seseorang di sana. Anak itu, bukankah itu Lin Suan? Itu benar-benar dia. Di langit yang jauh, tiga siluet terbang dengan cepat. Mereka adalah seorang lelaki tua dan dua lelaki muda. Mereka menatap Lin Suan dengan ekstasi. Haha, itu anak itu. Langit membantuku. Orang tua itu juga tertawa sinis. Nak, serahkan harta karun di tanganmu, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Di akhir perkataannya, lelaki tua itu memancarkan aura menakutkan yang menghancurkan langit dan bumi di sekitarnya. Kalian tahu? Mendengar ini, Lin Suan mengerutkan kening. Bagaimana mereka tahu? Nak, jangan sembunyikan itu. Siapa yang tidak tahu bahwa Anda memiliki harta karun di tangan Anda? Salah satu pemuda juga mencibir. Namun, Anda tidak ditakdirkan untuk mendapatkan harta karun langka. Ada terlalu banyak orang di sini yang lebih kuat dari Anda. Para pangeran, elit, dan senior itu, siapa di antara mereka yang bukan ahli? Kemampuan apa yang kamu miliki sehingga kamu ingin memonopoli harta langka langit dan bumi ini? Serahkan dengan patuh, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak, itu akan menjadi hari kematianmu. Teriakan dingin terdengar. Wajah Lin Suan menjadi gelap ketika dia mendengar itu. Tampaknya berita itu sudah menyebar, dan kecepatan penyebarannya bahkan lebih cepat dari yang dia bayangkan. Tapi kenapa jadinya seperti ini? Dia baru saja keluar, jadi secara logika, orang-orang ini seharusnya tidak mengetahuinya. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Itu, dan, dan dan, Raja Ke, S dan Ke, Ke, T, dan itu, dan itu. Mungkin itu perbuatan pangeran ketiga dalam kegelapan. Memikirkan hal ini, mata Lin Suan bersinar dengan niat membunuh. Beraninya dia menyebarkan berita dan membuat semua orang menyerangnya. Pangeran ketiga ini memang pantas mati. Sepertinya dia sedang dalam masalah besar. Semua orang mencarinya. Bagaimana sikap pangeran kedelapan? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menaruh semua harapannya pada pangeran kedelapan. Dia harus memikirkan caranya sendiri. Tiga orang di atas melihat mata Lin Suan berkedip-kedip, tetapi mereka mengabaikannya. Mereka sangat marah. Beraninya dia mengabaikannya. Tak termaafkan. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Salah satu pemuda itu mendengus dan menebas dengan pedang hijau di tangannya. Pedangki seperti pelangi. Itu berubah menjadi cahaya pedang sepanjang seribu meter dan menyelimuti Lin Suan. Huff. Lin Suan kembali sadar. Dia mendengus dan meninju. Tinju hitam itu langsung menghancurkan pedangki sepanjang seribu meter. Lalu, dia berkata dengan dingin, Pergilah. Jangan bunuh lebih banyak orang daripada aku. Nak, aku akui kamu kuat. Anda hampir tak terkalahkan di kalangan generasi muda. Namun, kami tidak bertarung satu lawan satu. Jika kami bekerja sama, kami mungkin bisa mengalahkanmu. Pemuda itu tertawa dingin. Selain itu, Senior Huang Feng bersama kami. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Pemuda itu mencibir. Dia sangat arogan. Memang benar? Menurut pendapatnya, seharusnya tidak sulit bagi tim seperti itu untuk menghancurkan Lin Suan. Anda sedang mendekati kematian. Lin Suan mendengus. Karena pihak lain ingin mati, dia tidak akan bersikap lunak. Di langit, kedua pemuda itu tersenyum. Senior Huang Feng, tolong bantu kami. Kami akan turun dan menangkap anak ini. Mem. Orang tua itu mengangguk. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Ekspresinya sangat dingin. Dia adalah seorang elit yang maha kuasa sementara pihak lainnya hanyalah Raja Bintang 6. Menurutnya, meskipun orang ini adalah seorang jenius yang tiada tarannya, dia tidak akan mampu menahan salah satu serangannya. Nak, berlutut dan terima kematianmu. Kedua pemuda itu melangkah maju. Salah satu dari mereka memegang pedang panjang sementara yang lain memegang pedang perang. Aura mereka seperti guntur, dan rambut hitam mereka menari-nari dengan liar. Membunuh. Keduanya berubah menjadi kilat dan bergegas turun. Dalam sekejap, mereka tiba di samping Lin Suan dan menebas tanpa ampun dengan pedang dan pedang mereka. Bas dengungan. Namun, Lin Suan mengulurkan telapak tangannya dan meraih di depannya. Sesaat kemudian, dia mengambil senjata kedua pemuda itu. Anda ingin melawan kami dengan tangan kosong. Anda sedang mendekati kematian. Kedua pemuda itu mencibir. Lin Suan terlalu sombong. Mereka akan memberitahu Lin Suan akibat meremehkan mereka. Ledakan. Namun, di saat berikutnya, mereka tercengang. Bahkan ada rasa takut yang kuat di mata mereka. Itu karena pedang dan pedang berharga di tangan mereka langsung hancur berkeping-keping oleh Lin Suan. Apa? Bagaimana mungkin? Sial. Bagaimana dia melakukannya? Kedua anak ajaib itu sangat terkejut, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Bagaimana Lin Suan bisa begitu kuat? Dia bahkan bisa menghancurkan senjata berharga mereka dengan tangan kosong. Tidak ada yang menjawabnya. Telapak tangan Lin Suan dibungkus dengan pedang ki berbentuk naga. Kemudian, dia memegang pedang dan pedang yang patah itu dan menebas di depannya. Puff puff puff. Dua kepala terbang, dan kemudian dua mayat jatuh ke tanah, menodai tanah menjadi merah darah. Mereka dibunuh. Setelah melihat ini, pupil mata sosok elit perkasa itu mengerut, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Metode Lin Suan terlalu kuat. Meskipun dia bisa melakukannya juga, dia adalah sosok elit yang perkasa. Lin Suan adalah Raja Bintang Enam. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kedua sampah itu sebenarnya membutuhkan aku untuk menanganinya secara pribadi. Orang tua itu mendengus. Menurutnya, kedua pemuda itu terlalu lemah. Itu sebabnya Lin Suan harus membunuh mereka. Nak, jangan mengira kamu bisa begitu sombong hanya karena kamu membunuh dua orang. Kamu masih belum cukup kuat di hadapanku. Sosok elit perkasa itu mendengus dingin, lalu mengulurkan telapak tangannya dan meraih di depannya. Aku akan menulis dengan gila-gilaan sepanjang malam dan melanjutkannya di siang hari. Saudara-saudara, tolong dukung saya. Rekomendasikan saya. Pemungutan suara bulanan. Langganan. Koleksi. Hadiahi aku. Tolong dukung saya. Jempolnya. 2.154 Tindakannya sangat arogan. Seolah-olah dia sedang mencubit seekor semut, bukan Lin Suan. Huh. Lin Suan mencibir dan menghunus pedang iblisnya. Tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang yang tajam dan menebas. Berdengung. Pedangki yang sangat kuat. Ekspresi pembangkit tenaga listrik elit berubah. Sial, bagaimana dia bisa sekuat itu? Pedangki terlalu tajam. Itu membuatnya merasa seperti berada di ambang kematian. Dia ingin berhenti pada saat berikutnya, tapi sudah terlambat. Of. Cahaya pedang menyala dan langsung menembus tangannya. Darah mengalir deras saat tulangnya hancur. Pembangkit tenaga listrik elit berteriak. Namun, yang lebih mengejutkannya masih belum terjadi. Cahaya pedang tidak melemah. Sebaliknya, itu menjadi semakin kuat. Lalu, tiba-tiba meledak. Ledakan. Pedangki yang menakutkan langsung menelan seluruh lengan kanannya. Kemudian, lengan kanannya meninggalkan tubuhnya dan terbang ke angkasa. Pembangkit tenaga listrik itu berbalik dan lari. Hidup lebih baik daripada harta apapun. Anda ingin lari. Lin Suan mencibir. Pedang di tangannya meledak lagi, dan garis-garis pedangki yang kacau dengan cepat keluar. Pembangkit tenaga listrik tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia dengan cepat membuang dua perisai. Pada saat yang sama, sebuah pagoda biru muncul di atas kepalanya dan menyelimuti tubuhnya. Dia hanya bisa bertahan secara pasif. Dia hanya ingin melarikan diri secepat mungkin. Ledakan. 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 Namun, pedangki kacau Lin Suan adalah teknik budidaya tingkat surga. Sangat menakutkan. Dalam sekejap, bagian belakang kedua perisai itu terbelah, dan pagoda biru di atas kepalanya terlempar. Semua metode pertahanan sesepuh telah dipatahkan. Melihat pemandangan ini, kulit kepala orang tua itu menjadi mati rasa. Dia sangat ketakutan. Dia belum pernah melihat teknik seperti itu sebelumnya. Dia tahu bahwa dia ceroboh kali ini. Dia telah menendang lempengan besi. Pemuda di depannya tidak bisa diukur dengan akal sehat. Dia benar-benar sosok yang menakutkan. Ledakan. Pada saat ini, tanda pedang berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kaki Lin Suan. Kemudian, bayangan primordial hitam keluar dan berubah menjadi buaya hitam besar. Mengaum. Buaya hitam itu menyerang ke depan dengan mulut terbuka berdarah. Dalam sekejap, ia menelan yang kuat. Ledakan. Ledakan. Cahaya menyilaukan menyapu langit dan bumi. Nafas ini mampu menelan gunung dan sungai. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Benar saja, makhluk tertinggi itu berteriak dengan sedih. Tubuhnya terbelah dua dan jatuh dari langit. Lin Suan melambaikan tangannya dan mengambil cincin penyimpanan pria itu. Kemudian, dia menembakkan api neraka hitam dan membakar mayatnya. Setelah melakukan semua ini, dia mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Namun, pertarungan belum berakhir. Dalam setengah hari berikutnya, Lin Suan menghadapi dua serangan lagi. Lin Suan juga tidak menunjukkan belas kasihan. Siapapun yang berani menyerangnya akan dibunuh tanpa ampun olehnya. Ketika pangeran lain mengetahui situasi ini, wajah mereka berubah muram. Itu karena para jenius dan maha kuasa ini adalah para elit di bawah komando mereka. Namun, mereka semua terbunuh. Bagaimana mereka bisa mentolerir ini? Untuk sesaat, para pangeran dengan cepat bergandengan tangan dan bersiap untuk menangkap pihak lain. Ini karena mereka juga menemukan bahwa pihak lain terlalu kuat. Meskipun dia sendirian, dia masih memiliki kekuatan tempur seperti itu. Pangeran ke-6, Pangeran ke-7, Pangeran ke-10, dan Pangeran ke-12 bergabung. Para maha kuasa dan jenius di bawah komando mereka juga bergabung dan membentuk tim yang kuat untuk mengepung dan membunuh pihak lain. Di antara mereka, ketika tim beranggotakan tiga orang menemukan Lin Suan, Lin Suan sedang berkultivasi. Dia sedang memulihkan staminanya yang hilang, tetapi ketika dia melihat sekelompok orang lain datang, dia tiba-tiba membuka matanya. Ada cahaya mengerikan di matanya. Hah! Dengan mendengus dingin, Lin Suan dengan tegas bergerak. Tinju hitamnya seperti gunung yang melesat ke langit. Itu langsung meledakan keajaiban muda. Ledakan. Darah berceceran di mana-mana, dan kekosongannya pecah. Dua orang yang tersisa merasa kulit kepala mereka mati rasa saat melihat pemandangan ini. Mereka melarikan diri kedua arah berbeda. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Di saat yang sama, mereka meraung ke langit dan mengeluarkan ledakan yang tajam. Ayo, anak itu ada di sini. Mereka telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menciptakan gelombang suara, sehingga semua orang dalam radius 10.000 mil dapat mendengarnya. Bahkan menyebar lebih jauh. Ledakan. 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 Dalam sekejap, beberapa aura menakutkan menyala di kejauhan. Mereka berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat menyerang. Tim beranggotakan tiga orang lainnya terbang dengan cepat. Jelas sekali, merekalah yang paling dekat dengan tempat ini. Ketiga orang ini bergabung dengan dua orang sebelumnya. Total ada lima orang. Dua maha kuasa dan tiga pemuda jenius. Mereka seperti membunuh dewa saat mereka menatap linsuan. Nak, kamu sangat sombong. Beraninya kamu membunuh rakyat kami. Hari ini adalah hari kematianmu. Berlututlah dengan patuh dan terima kematianmu, dan kami akan membiarkanmu hidup. Kalau tidak, kamu akan mati dengan mengenaskan. Beberapa dari mereka menatap linsuan dengan dingin seperti binatang buas. Karena mereka berlima yakin bisa menghancurkan segalanya jika mereka bergabung. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, dan mustahil baginya untuk melawan mereka. Kau ingin menjatuhkanku hanya dengan kalian berlima. Linsuan mencibir. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil langkah maju, dan seluruh dunia gemetar. Melihat pihak lain masih berani menyerang, mereka berlima pun gram. Mereka dengan cepat menyerang pada saat bersamaan. Aliran cahaya menembus kehampaan dan meledakan puncak gunung di dekatnya. Suara mendesing. Linsuan menggunakan delapan langkah naga langit. Kecepatannya sangat cepat dan dia menghindar dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan beberapa formasi dari Black Earth dan dengan cepat mengaturnya. Semua formasi ini diciptakan oleh naga merah. Bahan yang digunakan adalah harta yang diperoleh Linsuan selama beberapa hari terakhir. Yang maha kuasa lainnya juga meminjam materi di dalamnya. Mereka sangat kuat. Bahkan jika yang maha kuasa terjebak, itu mungkin membutuhkan usaha. Pada saat ini, Linsuan menyiapkan dua formasi dan segera memisahkan mereka berlima. Di antara mereka, seorang maha kuasa berpakaian merah dan seorang wanita muda terjebak bersama, sedangkan maha kuasa lainnya terjebak sendirian. Pria parubaya dan seorang pria muda yang tersisa masih berada di udara. Namun, ekspresi mereka segera menjadi sangat jelek. Sial, bagaimana pihak lain bisa memiliki formasi yang begitu kuat? Mereka menyadari bahwa kedua yang maha kuasa tidak dapat keluar untuk sementara waktu, yang mengejutkan mereka. Pada saat berikutnya, mereka merasakan tatapan menakutkan Linsuan dan Gemetar. Mereka sama sekali bukan tandingan Linsuan. Alasan kenapa mereka berani menyerang adalah karena mereka berlima bersama-sama membentuk serangan berantai yang menakutkan. Tapi sekarang, keduanya saja tidak cukup. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa Linsuan telah membunuh banyak orang yang maha kuasa dan jenius. Kamu ingin membunuhku. Rebut harta karun itu. Hanya denganmu. Linsuan mencibir dan menyerang dengan tegas. Saudara Lin, ini salah paham. Dengarkan aku. Ria parubaya itu buru-buru menjelaskan. Namun, itu tidak ada gunanya. Linsuan tidak memberi mereka kesempatan. Dia sudah memutuskan untuk membunuh siapa saja yang berani datang dan membunuhnya. Dia tidak akan membiarkan siapapun pergi. Ledakan. Linsuan menyerang dengan tegas. Pedang ki yang kacau menebas dan langsung membuat Ria parubaya itu terbang. Adapun Raja Muda, dia juga terbelak oleh pedang. Itu terlalu mengerikan. Di bawah niat membunuh Linsuan yang menakutkan, pedang penghancur surga caotik akhirnya menunjukkan kekuatan teknik budidaya tingkat surga. 2155 Hanya dalam satu pertukaran, seorang jenius muda terbunuh. Ria parubaya itu mengeluarkan setegup darah saat retakan muncul di armornya. Kemudian, benda itu hancur berkeping-keping dan meledak. Seketika, Ria parubaya itu tersentak. Armor itu telah menyelamatkan nyawanya sebelumnya. Tapi sekarang, dia takut dia tidak bisa memblokir serangan kedua. Berengsek. Pergi ke neraka. Ria parubaya itu meraung. Dia tahu bahwa mustahil baginya untuk melarikan diri. Dia hanya bisa bertarung dengan nyawanya untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Dia tahu bahwa sekuat apapun susunannya, itu tidak akan mampu menjebak kedua sosok perkasa itu terlalu lama. Dia hanya perlu menunggu dua sosok perkasa itu keluar dan dia akan aman. Jadi pada saat berikutnya, dia mengeluarkan tombak merah dan bergegas mendekat. Ledakan. Ledakan. Saat tombak itu menembus, seluruh kekosongan tertembus. Badai energi yang mengerikan melanda Lin Suan. Memotong. Lin Suan mengayunkan pedangnya. Chaotik Suotki jatuh dan menghancurkan ketiga ratus sinar cahaya. Pada saat yang sama, dia melancarkan pukulan. Tinju menakutkan itu berubah menjadi naga hitam dan bergegas keluar. Naga hitam itu dibentuk oleh api neraka. Ia membawa aura api yang menakutkan dan langsung menelan pria parubaya itu. Ah! Pria parubaya itu meraung dengan gila. Tubuhnya mulai terbakar api hitam. Dia ingin memadamkan apinya sekuat tenaga, tapi dia tidak bisa melakukannya. Suara mendesing. Tiga detik kemudian, dia terbakar menjadi abu. Keseluruhan prosesnya terasa lambat, namun hanya membutuhkan waktu lima detik. Dua sosok perkasa yang sedang menyerang barisan melihat pemandangan ini dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Berdengung. Lin Suan melambaikan tangannya dan susunan di sekitar salah satu sosok perkasa yang terperangkap menghilang. Namun, susunannya dikendalikan olehnya dan ditempatkan pada sosok perkasa lainnya dan seorang wanita muda. Berengsek. Keduanya melihat pemandangan ini dan wajah mereka menjadi gelap. Alasannya adalah karena mereka telah menyebabkan munculnya retakan pada formasi roh di sekitarnya. Namun sekarang, formasi roh lain telah ditambahkan. Hal ini membuat mereka sangat sulit untuk melarikan diri. Selanjutnya, itu kamu. Lin Suan menyeringai ketika dia melihat sosok perkasa elit yang baru saja dia lepaskan. Mencari kematian. Nak, kamu terlalu sombong. Melihat pihak lain akan menyerangnya, sosok elit perkasa itu sangat marah. Ledakan. Pada saat berikutnya, yang maha kuasa membuka mulutnya dan meludahkan palu raksasa berwarna biru. Dikelilingi oleh petir yang menakutkan. Kemudian, palu itu turun. Langit runtuh dan bumi retak. Kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan langsung menghantam Lin Suan. Ledakan. Lin Suan menebas dengan pedangnya, dan pedangki sepanjang seribu meter berubah menjadi hantu kuno. Tubuhnya yang besar menghantam palu biru dengan ledakan yang menggemparkan. Ledakan. Pada akhirnya, pedangki pantom yang menakutkan dari palu biru itu langsung terbuka. Gelombang pedang yang mengerikan menyebar ke segala arah seperti gelombang laut. Puluhan gunung di sekitarnya rata dalam sekejap. Sial, kenapa pedangkinya begitu kuat? Ekspresi pakar elit itu berubah. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain sangat kuat, dia menemukan bahwa kekuatan pihak lain sedikit mengejutkan setelah pertarungan sebenarnya. Weng! Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin dan memanggil domain rajanya yang berputar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang berharganya. Pedang burung vermilion dari kutub utara. Dia menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang yang mengerikan berubah menjadi vermilion berteraksasa, yang dengan cepat menukik ke bawah. Anda ingin bersaing dengan saya dalam ilmu pedang. Anda benar-benar mendekati kematian. Arai pedang pembunuh iblis, hancurkan untukku. Susunan pedang berwarna merah darah dengan cepat melonjak, dan kemudian hantu kuno muncul di langit, bertarung dengan vermilion ber. Dalam waktu kurang dari tiga gerakan, vermilion berterkoyak, berubah menjadi api yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Hutan di sekitarnya dibakar. Adapun siluet kuno, ia mengeluarkan suara gemuruh dan menyerang. Berengsek! Teknik tiga burung vermilion. Pupil ahli elit itu mengecil, dan dia sekali lagi melepaskan teknik pedangnya yang menakutkan, menggunakan tiga jurus pamungkas. Dewa api mengaum. Linsuan tidak ingin terlibat dengannya sama sekali, dan dia langsung melancarkan serangan yang kuat. Api neraka menyebar, dan pedang dewa api menebas dengan liar. Dengan satu tebasan, dunia terbunuh. Tetua itu terbungkus api neraka, dan tubuhnya terbelah dua oleh pedang. Selanjutnya, giliran anda. Tubuh Linsuan penuh dengan niat membunuh, dan dia seperti dewa kematian. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat kedua orang terakhir. Dengan lambayan tangannya, dia mengambil kedua susunan itu. Salah satunya telah hancur, namun susunan kedua masih bisa digunakan. Dia membawanya kembali ke Black Earth dan membiarkan naga merah memperbaikinya dengan material agar bisa digunakan lagi di masa depan. Setelah kedua raja kehilangan barisan, mereka berbalik dan melarikan diri. Meskipun salah satu dari mereka adalah ahli elit, dan yang lainnya adalah seorang jenius muda, mereka tidak berani menghadapi Linsuan sama sekali. Berdengung. 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 Keduanya melarikan diri dengan gila-gilaan. Terutama wanita muda yang memuntahkan tiga suap sari darah. Kabut berdarah menyelimuti tubuhnya, dan kemudian dia berubah menjadi sambaran petir berwarna merah darah, langsung melesat melintasi kehampaan. Tetua itu juga meraung, dan dua sayap angin muncul di punggungnya. Dengan kepakan sayapnya, dia berubah menjadi tornado dan melarikan diri dengan cepat. Menghadapi Linsuan, keduanya tidak berani bertarung. Sebaliknya, mereka berbalik dan lari. Anda ingin pergi? Linsuan menggunakan demi dewa dan semi iblis dan dengan cepat mengejar mereka. Di saat yang sama, pedang panjangnya menebas udara. Lima sambaran petir menyambar. Ledakan, ledakan, ledakan. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar kehampaan dan mengejar keduanya di depan. Keduanya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka mengangkat tangan dan menyerang satu demi satu untuk memblokir kekuatan petir. Namun, mereka tidak berani menghadapinya secara langsung. Lima baut petir masih mempengaruhi mereka sampai batas tertentu. Pada saat ini, Linsuan mengangkat tangannya lagi dan menyerang dengan telapak tangannya. Segel S 10.000 mil. Aura sedingin es dengan cepat menyebar dan ruang di sekitarnya dengan cepat membeku, membentuk dunia es dan es. Kedua prajurit di depan juga terpengaruh oleh aura dingin. Kecepatan mereka melambat dan embun beku bahkan terbentuk di tubuh mereka seolah-olah akan membeku. Berengsek. Ekspresi mereka berubah. Aura sedingin es di tubuh mereka menjadi semakin tebal, sehingga mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Ledakan. Namun, pada saat kritis ini, tiga fluktuasi energi yang hebat tiba-tiba datang dari jauh. Kemudian, tiga pelangi dengan cepat menyerbu. Hebat, bala bantuan ada di sini. Melihat pemandangan ini, keduanya berseru kaget. Mereka terlalu bahagia. Mereka tidak menyangka bahwa bala bantuan akan datang pada saat kematian. Bagi mereka, ini hanyalah berita terbaik bagi mereka. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, mereka berdua berbalik untuk melihat Linsuan dengan ekspresi galak. Bocah, jadi bagaimana jika kamu kuat? Apakah kamu pikir kamu bisa melawan kami berlima? Kami sudah tahu bahwa Anda memiliki arai. Selama kamu menghindar dengan hati-hati kali ini, kamu tidak akan terjebak oleh arai. Berdengung. Namun, Linsuan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, tanda emas muncul di matanya. Cahaya mengambang. Linsuan segera mengaktifkan mata dewa rahasia surgawinya. Bagaimanapun, mereka berdua tidak akan mengungkapkan rahasianya. Berdengung. Memang benar, di saat berikutnya, mereka berdua terkena serangan jiwa, dan mata mereka menjadi kusam. Aura spiritual di tubuh mereka juga melemah dalam sekejap. Jelas, mereka berdua terkena serangan jiwa dan tidak bisa melawan. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. La-la-la, waktunya bangun dan memilih. Rekomendasikan, suara bulanan, berlangganan, bookmark, tip, berikan semuanya padaku. 2156. Lonjakan embun beku. Linsuan membentuk segel dengan telapak tangannya dan menggunakan kekuatan es. Segera, darah di tubuh mereka membeku dan berubah menjadi anak panah tajam yang melesat dengan cepat. Bang. Bang. Tubuh mereka tertusuk dan organ dalam mereka hancur total. Mereka jatuh dari langit. Apa? Mereka dibunuh. Melihat pemandangan ini, ketiga orang yang menonton dari jauh pun ikut tercengang. Mereka berhenti tiba-tiba, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Hanya dalam dua detik, pihak lain terbunuh. Teknik macam apa itu? Itu adalah seorang elit yang maha kuasa dan seorang pemuda terpilih dari surga. Berlari. Tiga orang di kejauhan tidak berani melanjutkan pertarungan dan berbalik untuk melarikan diri. Ledakan. Mereka datang dengan cepat dan melarikan diri lebih cepat lagi. Linsuan tidak mengejar mereka. Kali ini, tanda emas di matanya bersinar semakin terang. Mereka bisa menembus kehampaan. Kemudian, es menyebar di tangan kanannya dan membentuk busur es. Dia menarik tali busur dengan tangan kirinya dan panah es dengan cepat muncul. Sesaat kemudian, sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran. Itu karena dia telah mengunci target melalui mata ilahi rahasia surgawi. Kekuatan jiwa pedang naga besar disuntikan ke dalam pedang es dan itu sangat tajam. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, panah es terbang keluar dari tangan linsuan dan merobek kekosongan seperti sambaran petir perak. Tiga orang di depannya melarikan diri dengan cepat. Namun, pada saat itu, tubuh seorang pemuda tiba-tiba tertusuk panah es. Kemudian, kekuatan es dan pedang ki dari jiwa pedang naga besar dengan cepat menyebar dan meledakkannya menjadi kabut berdarah. Dia berubah menjadi es batu yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar di tanah. Apa? Dia terbunuh. Dua seniman bela diri di sebelahnya akan menjadi gila saat melihat adegan ini. Berapa jauh jarak antara mereka? Bagaimana pihak lain bisa terbunuh? Bagaimana anak itu melakukannya? Saat berikutnya, mereka menoleh dan menemukan bahwa pihak lain tidak mengejar mereka. Hal itu membuat mereka semakin terkejut. Sial, itu busurnya. Wajah seorang lelaki tua sangat jelek. Apa? Busurnya. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan penetrasi yang begitu mengerikan? Hanya Tuhan yang tahu bagaimana dia melakukannya tetapi mereka harus segera memasang pertahanan terkuat mereka. Keduanya tak berani gegabuh dan segera memasang pertahanan. Namun, begitu mereka memasang pertahanan, panah es lainnya terbang dengan cepat ke arah mereka. Dentang. Orang tua itu dikirim terbang. Untungnya, dia sudah mengenakan baju zirah. Namun, kekuatan besar masih membuatnya terbang. Kehampaan hancur, dan gunung-gunung runtuh. Potongan es yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di tubuhnya, dan bahkan baju besi di tubuhnya mulai retak. Panah ini mengandung kekuatan jiwa pedang naga besar dan sangat tajam. Engah. Orang tua itu memuntahkan setegup darah. Dia terluka parah. Armor di tubuhnya juga hendak dibongkar karena tertutup retakan. Weng. Saat ini, anak panah kedua datang, yang membuat kulit kepalanya kesemutan. Peng. Orang tua itu ingin melarikan diri, tapi panah ini sangat akurat. Itu mengenai tempat yang sama persis dengan panah sebelumnya. Oleh karena itu, armor yang sudah retak itu hancur berkeping-keping dengan suara keras. Tubuhnya ditusuk pedang dan dipaku ke tanah. Sebelum darah bisa mengalir keluar, darah itu membeku. Makhluk perkasa yang tersisa menelan ludahnya. Metode ini menantang surga. Ini terlalu menakutkan, dan dia tidak berani melanjutkan pertarungan. Dia segera melepaskan tiga lapis pertahanan dan melepaskan domain rajanya, serta bel besar. Dengan lima lapis pertahanan di tubuhnya, dia dengan cepat melarikan diri. Apalagi kecepatannya sudah mencapai kecepatan tercepat. Dia bahkan membakar kekuatan spiritual di tubuhnya untuk melarikan diri. Sepanjang jalan, dia juga bertemu dengan makhluk perkasa alam raja lainnya. Orang-orang itu bingung ketika melihat pemandangan ini. Apa yang sedang terjadi? Apakah seseorang mengejarnya? Atau apakah dia bertemu dengan raja iblis yang menakutkan? Ledakan. Pada saat berikutnya, makhluk perkasa raja alam di sepanjang jalan tercengang karena mereka melihat panah biru terbang dari cakrawala yang jauh. Benda itu langsung bertabrakan dengan tubuh makhluk perkasa dan meledak. Peng. Makhluk perkasa dikirim terbang dan memuntahkan setegup darah. Dua lapisan pertahanan di tubuhnya langsung rusak. Berengsek. Dia mengambil segenggam pil dan menelannya. Kemudian, dia menyerap kekuatan spiritual di sekitarnya dan melarikan diri dengan kecepatan yang lebih cepat. Melihat pemandangan ini, masyarakat sekitar menghirup udara dingin. Siapa orang ini? Bukankah itu terlalu menakutkan? Mereka melihat sekeliling dan bahkan menggunakan kekuatan jiwa mereka, tetapi mereka tidak menemukan siapapun. Namun, dari mana datangnya anak panah itu? Dari tempat yang sangat jauh. Tapi bagaimana dia melakukan itu? Mereka tidak berani membayangkan. Itu karena mereka harus menyembunyikan auranya. Makhluk perkasa biasa tidak akan bisa mendeteksinya. Namun, pihak lain telah memukul mereka dengan akurat. Ledakan. 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 Namun, saat mereka merasa bingung, aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di kejauhan. Kemudian, mereka berubah menjadi panah es dan dengan cepat menusuk ke arah mereka. Apa? Wajah orang-orang itu langsung berubah menjadi hijau. Sial, kenapa kita diserang juga? Saat berikutnya, orang-orang itu mulai membela diri. Namun, beberapa dari mereka yang terlalu lambat langsung tertusuk anak panah dan dipaku ke tanah. Melihat adegan itu, semua orang menjadi gila. Mereka lari menyelamatkan diri, sambil mengumpat. Sial, siapa yang berani menyerang kita? Sial, kami tidak melakukan apapun. Mengapa mereka menyerang kita? Orang-orang itu sungguh gila. Makhluk perkasa yang berlari di depan berteriak dengan suara rendah, cepat lari. Orang yang menyerang kita adalah Lin Suan. Apa? Apakah kamu berbicara tentang Lin Suan yang memperoleh harta langka? Orang-orang ini sangat terkejut dan menghirup udara dingin. Di saat yang sama, mereka juga tahu mengapa pihak lain menyerang mereka. Itu karena mereka juga mengejar pihak lain. Mereka tidak menyangka akan diburu oleh pihak lain bahkan sebelum mereka bisa melihat wajahnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Panah es yang memenuhi langit bahkan lebih mengerikan lagi. Pada akhirnya, tidak hanya panah es, tapi juga panah api, panah petir, dan panah angin. Segala jenis hujan panah yang mengerikan menyapu seperti gelombang. Jumlah mereka begitu banyak sehingga mereka tidak punya tempat tujuan. Mereka seperti anjing liar yang kehilangan rumahnya saat mereka melarikan diri dengan cepat. Selama periode itu, mereka yang lebih lemah langsung tertusuk panah yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Makhluk perkasa meraung dengan ganas. Sial, bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Saya tidak percaya. Kita sudah berada 50 ribu mil jauhnya. Bagaimana dia bisa mengunci kita? Kekuatan jiwanya tidak sekuat itu. Bocah sialan, jangan biarkan kami menangkapmu, atau kami akan mencabik-cabikmu. Ah, mungkinkah karena harta langka itu? Ketika seseorang menanyakan pertanyaan itu, yang lain menyadari. Ya, itu pasti harta karun yang langka. Meskipun mereka tidak tahu apa itu harta langka, itu pasti efek dari harta karun langka itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin Raja Bintang 6 bisa sekuat itu? Ayo pergi, ayo kembali dan beritahu pangeran untuk mengirim lebih banyak orang. Kami akan bergabung untuk membunuhnya. Orang-orang itu menjadi gila. Mereka penuh keinginan akan harta langka itu. Itu karena jika Raja Bintang 6 bisa menjadi begitu kuat, mereka akan menantang surga jika bisa mendapatkannya. 2.157 Pada saat itu, dia bahkan mungkin bisa membunuh yang maha kuasa yang tiada ataranya. Memikirkan hal ini, mereka mempercepat dan melarikan diri dengan gila-gilaan. Dan berita ini menyebar seperti embusan angin. Dalam sekejap, semua pangeran dan penguasa mengetahui hal itu. Mereka diam karena dari urayannya, Lin Suan terlalu menantang surga. Bahkan para penguasa elit biasa pun bukanlah tandingannya. Hanya para maha kuasa elit atau maha kuasa tertinggi yang mampu melawan mereka. Pangeran ke-8 juga menerima kabar tersebut. Ketika mereka tahu bahwa Lin Suan tidak dalam bahaya untuk saat ini, mereka menghela nafas lega. Namun, ketika mereka mendengar tentang rekor pertempuran Lin Suan yang menantang surga, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Itu terlalu menakutkan. Di sisi lain, Raja Singa Mas mengeluarkan raungan marah, menghancurkan gunung dan sungai saat ia menyerang Lin Suan. Adapun pangeran ke-3 dan pangeran pertama, mereka mengumpulkan seluruh kekuatan mereka dan bersiap untuk menyerang. Raja malam gelap, terserah padamu. Pangeran ke-3 memandang seorang lelaki tua berjubah hitam dan berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, pangeran ke-3, aku akan membawakan kepala anak itu kepadamu. Orang tua berjubah hitam bergabung ke dalam kehampaan dan menghilang. Di sisi lain, pangeran pertama memandang pemuda dan pemudi di depannya dan berkata dengan suara yang dalam. Kalian berdua, bergeraklah. Ingat, Anda harus mengembalikan harta karun surgawi. He he, sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan pemuda yang begitu menarik. Kudengar dia juga memiliki atribut es dan api, tapi aku tidak tahu bagaimana dia dibandingkan dengan kami dua saudara kandung. Pria dan wanita muda itu mencibir. Meskipun mereka tampak seperti berusia 20-an atau 30-an, usia mereka sebenarnya lebih dari seribu tahun. Mereka bukanlah anak muda jenius, tapi dua orang elit yang maha kuasa. Selain itu, mereka adalah elit yang paling menakutkan karena mereka memiliki kekuatan garis keturunan. Setelah menerima pesanan, keduanya bergerak dan pergi dengan cepat. Di sisi lain, Lin Suan mengusir sekelompok pengejar. Kemudian, dia menemukan pegunungan dan membuat beberapa formasi. Dia siap untuk mengasingkan diri. Ini karena dia akan menggunakan darah iblis buaya hitam untuk melemahkan tubuhnya. Pada saat yang sama, dia akan menggunakan beberapa pil yang dia dapatkan dari Dark Canyon. Singkatnya, dia ingin meningkatkan dirinya dalam segala aspek. Dia tahu bahwa pertempuran yang akan datang akan lebih intens dan menakutkan. Mengambil pil merah, Lin Suan menelannya dalam satu tegukan dan mulai memperbaikinya. Di saat yang sama, dia langsung memasuki Black Earth. Di dalam, ada susunan merah tua yang dibuat oleh naga merah khusus untuk Lin Suan untuk memurnikan darah iblis. Lin Suan duduk bersila dan mengeluarkan darah iblis untuk memurnikan tubuhnya. Tak perlu dikatakan lagi, sebagai binatang iblis kuno, darah buaya hitam mengandung energi yang sangat besar. Setelah Lin Suan menggunakannya, otot-otot di tubuhnya langsung memerah, seolah-olah dibakar oleh api yang tak ada habisnya. Dia tahu bahwa inilah kekuatan dari garis keturunan yang kuat itu. Lin Suan sangat terkejut. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya buaya hitam itu. Untungnya, dia hanya bertemu dengan seekor buaya muda. Jika dia bertemu dengan buaya dewasa, mungkin pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya pun tidak akan mampu mengalahkannya. Faktanya, masih belum diketahui apakah raja yang tak terkalahkan bisa ditundukkan. Segalanya berjalan dengan cepat. Dua hari kemudian, perdamaian rusak. Suara yang menggemparkan bumi datang dari luar, disertai getaran energi yang menakutkan. Di Black Earth, Lin Suan membuka matanya dan bertanya, Black Earth, apa yang terjadi? Seseorang di sini. Nak, apakah kamu ingin bergerak? Saat itu, Lin Suan berdiri. Dia baru saja mengonsumsi beberapa pil dan memurnikan darah iblis. Ini saat yang tepat untuk menguji kekuatannya. Dengan itu, Lin Suan mengambil langkah maju dan meninggalkan Black Earth. Di luar, lebih dari sepuluh gunung masih retak, dan tanah semakin retak. Tampaknya mereka mengalami serangan yang dahsyat. Su Chen mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan. Di sana berdiri seorang lelaki tua. Wajah lelaki tua itu pucat, tapi matanya sangat tajam. Di jubah hitamnya, ada titik cahaya seperti bintang. Kamu Lin Suan. Orang tua itu memandang ke depan dan bertanya dengan dingin. Benar? Aku. Siapa kamu? Beritahu saya nama Anda. Saya tidak akan membunuh orang yang tidak disebutkan namanya. Nak, kamu benar-benar sombong. Orang tua itu mendengus dingin. Dengarkan baik-baik, akulah raja malam kegelapan. Saya ahli top yang diundang pangeran ketiga. Harta karun itu awalnya milik pangeran ketiga. Sekarang, serahkan dengan patuh. Pangeran ketiga lagi. Lin Suan mengerutkan kening. Kenapa? Dia tidak berani datang sendiri, jadi dia mengirim bawahannya. Tapi dia benar-benar tidak belajar. Hanya kamu. Apakah dia mengirimmu ke kematianmu? Saya menyarankan Anda untuk bergegas dan kembali. Panggil beberapa orang lagi. Jika tidak, Anda bukan tandingan saya sendiri. Nak, kamu benar-benar sombong. Mendengar itu, wajah raja malam kegelapan menjadi gelap, dan cahaya tajam muncul di matanya. Kamu akan segera membayar ketidaktahuanmu. Raja malam kegelapan mendengus dingin, lalu bergegas keluar dari tubuhnya. Layar cahaya hitam langsung mencakup ribuan mil. Boom-boom-boom. Langit menjadi gelap dalam sekejap. Awalnya, saat itu masih siang hari, tapi sekarang, hari sudah sangat gelap. Seseorang bahkan tidak dapat melihat jarinya sendiri. Sosok Dark Night King juga menghilang. Hanya sebuah suara yang terdengar. Huh, kamu telah memasuki alam malam gelapku. Besiaplah untuk mati. Alam malam gelap, Lin Suan mengerutkan kening. Alam raja yang aneh. Pantas saja lelaki tua itu berani datang sendirian. Dunia raja malam kegelapan sangatlah istimewa. Ini juga alasan mengapa pangeran ketiga mengirimnya. Begitu alam ini muncul, langit menjadi gelap, dan tidak ada yang terlihat. Bahkan kekuatan jiwa seorang raja pun terpengaruh, dan sulit untuk melihat dengan jelas. Di alam seperti itu, seseorang hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Mereka yang memiliki pertahanan lebih kuat akan baik-baik saja, tetapi mereka yang memiliki pertahanan lebih lemah bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Dapat dikatakan bahwa Dark Knight King sangat menakutkan. Jiwanya juga tertekan. Lin Suan mengujinya dan menemukan bahwa itu memang mirip dengan Dark Canyon. Kekuatan jiwanya juga ditekan. Dia tidak bisa menyelidiki terlalu banyak. Kalau begitu, akan sulit menemukan lawannya. Menarik. Bibir Lin Suan melengkung. Saat ini, suara dingin terdengar. Nak, jangan mencoba menjadi berani. Di alam malam gelapku, kamu tidak bisa menggunakan banyak kekuatan. Jangan pernah berpikir untuk menemukan jejakku. Sekarang, rasakan sakitnya kematian. Suara mendesing. Suara seram terdengar. Pada saat yang sama, cahaya pedang hitam yang menakutkan menembus kaki Lin Suan. Seolah-olah itu akan membelahnya menjadi dua. Suara mendesing. Sosok Lin Suan melintas, dan dia dengan cepat menghindar. Cahaya pedang itu menebas ke arah kehampaan dan kemudian menghilang. Eh, dia menghindarinya. Melihat serangannya meleset, Raja Malam Kegelapan terkejut. Ini tidak seharusnya terjadi. Bagaimana lawannya bisa menghindari begitu banyak serangan? Nah, harus kuakui kamu sangat beruntung bisa menghindari seranganku. Tapi lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Di sekitar Lin Suan, kegelapan melonjak, membentuk 18 kapak raksasa hitam, dan tanpa ampun ditebang. Terus minta suara rekomendasi. Bookmark, suara bulanan, berlangganan, tip. 2158. Boom, boom, boom. Namun, kali ini dia meleset lagi. Sosok Lin Suan menghilang dalam sekejap dan muncul kembali ke arah lain. Apa? Dia menghindar lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja kegelapan bersembunyi di kegelapan dan mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Bagaimana lawannya bisa seberuntung itu? Sial, tak heran kamu bisa begitu sombong. Saya tidak menyangka kamu seberuntung itu. Namun, kali ini, aku akan mengambil tindakan secara pribadi. Mari kita lihat apakah Anda masih bisa menghindarinya. Suara mendesing. Raja kegelapan menyerang ke depan tanpa bersuara. Dia seperti hantu, tanpa jejak aura, dan tanpa jejak suara. Di domain malam gelapnya, dia adalah raja kegelapan yang menguasai segalanya. Tidak ada yang bisa melawannya. Oleh karena itu, dalam sekejap, dia muncul di belakang Lin Suan. Dia mengulurkan tangannya, dan aura hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Itu seperti cakar hantu yang diam-diam meraih punggung Lin Suan. Jika dia tertangkap, dia mungkin akan langsung mati. Berdengung. Namun, telapak tangannya berhenti ketika jaraknya kurang dari 5 cm dari Lin Suan. Dia tidak bisa lagi bergerak maju. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja kegelapan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Wajahnya penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Karena dia menemukan ada tangan yang mencengkeram telapak tangannya, sehingga dia tidak bisa bergerak maju. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Orang tua itu tercengang. Bagaimana pihak lain bisa meraih telapak tangannya? Itu berarti pihak lain telah mengetahui jejaknya. Namun hal ini tidak seharusnya terjadi. Ini adalah wilayah rajanya, dan dia adalah raja di sini. Tidak ada yang bisa menangkap jejaknya. Hanya yang maha kuasa yang tiada taranya yang mampu melakukan ini. Tapi apakah pihak lain adalah kekuatan tertinggi? Pihak lain hanyalah Raja Bintang 6. Bagaimana dia melakukannya? Saat tuan malam tenggelam dalam pikirannya, Lin Suan menoleh. Ledakan. Saat berikutnya, Raja Kegelapan terkejut. Pupil matanya mengerut seolah dia baru saja melihat hantu. Karena pada saat ini, ada pola emas dauis di mata Lin Suan. Mereka tampak sangat misterius. Ini. Mata macam apa itu? Raja Kegelapan tercengang. Dia belum pernah melihat mata emas seperti itu sebelumnya. Itu terlalu menakutkan. Kekuatan yang dibawanya membuat hatinya bergetar. Seolah-olah itu bisa menembusnya dengan pandangan sekilas. Namun, dia jelas-jelas bersembunyi di dalam wilayah rajanya sendiri. Tapi, domain kegelapanmu tidak berguna melawanku. Lin Suan mencibir. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Retakan. Ah. Sesaat kemudian, Raja Kegelapan menjerit kesakitan karena tangannya patah. Setelah ini, jejak aura hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuhnya, dan domain kegelapan di sekitarnya dengan cepat bergerak maju. Lin Suan mencibir dan melepaskan tangannya. Sosoknya muncul ke arah lain dan menghindari serangan itu. Raja Malam Kegelapan juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mundur. Wajahnya pucat, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Domain malam gelap di sekelilingnya memberinya energi, memungkinkan lengannya yang patah pulih. Namun, hatinya sangat terkejut. Dia salah perhitungan. Dia pasti salah perhitungan. Lawannya memiliki sepasang mata emas yang dapat melihat melalui wilayah rajanya dan melacak pergerakannya dengan jelas. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Keunggulannya telah hilang. Memikirkan hal ini, wajahnya menjadi suram. Namun, sebagai seorang elit yang menakutkan, dia tidak hanya memiliki keuntungan dalam menyembunyikan jejaknya. Oleh karena itu, Raja Kegelapan tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia memilih untuk terus berjuang. Nak, aku akui aku telah meremehkanmu. Anda sangat kuat. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa menjadi sombong hanya karena itu? Raja Kegelapan mendengus. Domain Rajaku tidak hanya berguna untuk menyembunyikan jejakku. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, aura yang sangat menakutkan terpancar dari tubuhnya, dan wilayah Raja di sekitarnya bergetar. Suara mendesing. Tubuh Raja Dunia Bawah langsung menghilang. Kecepatannya sangat cepat hingga menyilaukan. Suara mendesing. Dalam sekejap, dia berada di depan Lin Suan. Pedang panjang di tangannya dengan cepat tertusuk. Ledakan. Lin Suan juga mengangkat pedangnya dan menebas. Kedua pedang itu bertabrakan dengan keras. Namun, Raja Kegelapan tidak mengambil tindakan langsung. Dia bergoyang dan menghilang lagi. Ketika dia muncul kembali, dia berada di sisi lain Lin Suan. Nak, kecepatan juga merupakan kentunganku. Anda tidak bisa mengimbangi kecepatan saya sama sekali. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Apalagi kecepatannya semakin cepat. Anda ingin bersaing dengan saya dalam hal kecepatan. Lin Suan mencibir. Dia tidak menggunakan demi dewa dan semi-iblis. Sebaliknya, aura sedingin es yang menakutkan muncul dari tubuhnya. Ledakan. Gelombang kekuatan es menyebar ke segala arah, mencakup radius 100 mil. Domain es. Anda seorang seniman bela diri tipe es. Raja Kegelapan terkejut. Dia segera mundur karena tubuhnya tertutup es. Dia tidak punya pilihan. Aura sedingin es membekukan kekuatannya dan memperlambat kecepatannya. Anda sebenarnya dapat menahan kecepatan saya. Wajah Raja Kegelapan menjadi gelap. Dia tidak menyangka lawannya adalah Raja Es. Aura sedingin es sangat mengganggu kecepatannya. Namun, kamu sudah mati jika ingin bersaing denganku dalam hal wilayah Raja. Raja Kegelapan mencibir lagi. Dia adalah seorang elit yang maha kuasa. Dia sangat kuat. Domain Raja miliknya dapat dengan mudah menghancurkan domain lawannya. Memikirkan hal ini, dia mengaktifkan Dark Knight domainnya dan melemparkannya ke Blue World of Frost milik Lin Suan. Ledakan, ledakan. Tabrakan domain keduanya sangat mengerikan. Retakan muncul di sekitar kehampaan satu demi satu. Siapa yang memberitahumu bahwa domain saya adalah domain es? Lin Suan mencibir dengan jijik. Tiba-tiba, cahaya tajam muncul di matanya. Segera, domain roh pedang naga muncul dan berubah menjadi cahaya pedang yang mengejutkan, menebas ke depan. Di saat yang sama, aura pembunuh yang mengerikan menyebar. Dia bukan seniman bela diri tipe es. Dia punya domain lain. Melihat pemandangan ini, Raja Kegelapan sangat terkejut. Dia salah. Dia benar-benar salah. Dia tidak menyangka pemuda di depannya begitu menakutkan. Dengan kekuatannya, bisa dikatakan dia bisa dengan mudah membunuh seorang elit yang maha kuasa. Karena tidak ada yang bisa menolak Dark Knight domain miliknya. Tapi sekarang, anak ini tidak hanya memiliki sepasang mata emas yang bisa melihat jejaknya, tapi dia juga menggunakan es untuk menekan kecepatannya. Sekarang, dia memiliki aura yang sangat menakutkan sehingga dia tidak bisa menolaknya sama sekali. Pintu Kegelapan Pada saat kritis, Raja Kegelapan meraung. Domain malam gelapnya mulai bergetar, membentuk dua pintu hitam pekat di depannya. Ledakan Pada saat berikutnya, domain pedang naga meledak di atas Raja Kegelapan, menciptakan tabrakan yang mengejutkan. Retakan Namun, pintu Kegelapan hanya bertahan sebentar sebelum hancur. Apa? Dia sebenarnya sangat kuat. Kulit kepala Raja Kegelapan menjadi mati rasa. Dia tidak menyangka pihak lain bahkan bisa menghancurkan pintu Kegelapan miliknya. Sialan, aku tidak percaya. Raja Kegelapan meraung dengan ganas. Aura hitam di tubuhnya menjadi lebih tebal dan menutupi tubuhnya. Pada saat ini, Raja Kegelapan seperti Raja Iblis yang tak tertandingi. Jiwa Kegelapan Raja malam Kegelapan meraung, dan pola setan hitam vertikal muncul di dahinya. Saat tanda iblis itu muncul, ia memancarkan aura yang menakutkan. Itu seperti mata yang sangat misterius. Langit runtuh dan hancur. Ia tidak dapat menahannya sama sekali. Bahkan Lin Suan merasakan hawa dingin di punggungnya. Raja Kegelapan memang sangat kuat. 2.159 Namun di saat berikutnya, dia mencibir dan menggunakan mata dewa rahasia surgawi miliknya. Tanda misterius muncul di matanya. Mereka berubah menjadi rune misterius. Berdengung. Cahaya gelap keluar dari tanda iblis di wajah Raja Kegelapan dan menebas ke depan. Pengapian jiwa. Mata Lin Suan sangat dingin. Rune misterius yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar di mata kanannya. Kemudian, bola api emas melayang keluar dari matanya. Suara mendesing. Segera, nyala api emas berbenturan dengan cahaya hitam dan membakarnya menjadi abu. Tidak hanya itu, api emasnya tidak melemah dan langsung menelan Raja Kegelapan. Ah, 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 ah. Raja Kegelapan berteriak kesakitan. Seluruh tubuhnya terpelintir dan dia berjuang di udara. Namun setelah beberapa detik, dia berhenti meronta. Matanya kosong saat dia jatuh ke tanah. Domain malam gelap di sekitarnya juga menghilang dalam sekejap. Ledakan. Tubuhnya mendarat di tanah dan menciptakan lubang yang dalam. Retakan menyebar di sekelilingnya. Lin Suan perlahan turun dan datang ke sisi Raja Kegelapan. Dia memeriksa lawannya lagi dan menghela nafas lega. Kekuatan jiwa Raja Kegelapan telah hancur total. Tidak ada kemungkinan dia selamat. Serangan yang mengerikan. Bahkan Lin Suan pun terkejut. Dia bisa merasakan bahwa Raja Kegelapan adalah elit yang maha kuasa dan dia sangat kuat. Namun meski begitu, dia tidak bisa menghentikan nyala api emas itu agar tidak menyala. Yang lebih aneh lagi adalah Raja Kegelapan tidak terluka sama sekali. Hanya jiwanya yang terbakar. Sungguh mata Dewa Rahasia Surgawi yang menakutkan. Dia terkejut. Serangan jiwa seperti itu mustahil untuk dilawan. Ini adalah gerakan yang dilakukan dengan mata Dewa Rahasia Surgawi. Lin Suan menyadari bahwa ketika kekuatannya meningkat, mata Dewa Rahasia Surgawi akan secara otomatis menampilkan berbagai gerakan kuat. Mata misterius ini mengejutkan Lin Suan. Bahkan Heitu dan Naga Merah tidak dapat memahaminya. Namun, meskipun langkah ini kuat, itu menghabiskan lebih dari setengah kekuatan jiwa Lin Suan. Dapat dikatakan bahwa dengan kekuatan Lin Suan saat ini, dia hanya bisa menggunakannya dua atau tiga kali. Tapi dua atau tiga kali sudah cukup. Bagaimanapun, ini adalah gerakan pembunuhan yang mengerikan. Lin Suan menggunakannya sebagai kartu truf. Dia melambaikan tangannya dan mengambil cincin penyimpanan Raja Kegelapan. Lalu, dia berbalik dan pergi. Kekuatan jiwanya telah banyak dikonsumsi. Dia perlu istirahat dan memulihkan kondisi puncaknya untuk bertarung di pertempuran berikutnya. Tapi untungnya, Lin Suan memiliki banyak harta. Jadi, dia menyiapkan beberapa ramuan yang digunakan untuk memulihkan kekuatan jiwa. Setengah hari kemudian, kekuatan jiwanya pulih. Fiuh! Lin Suan menghela nafas dan dia berdiri. Sekarang, selama dia tidak dikelilingi oleh puluhan lord. Namun masih ada ancaman. Raja Singa Emas adalah ancaman terbesar baginya. Selain itu, itu adalah Pangeran Ketiga dan Pangeran Pertama. Tidak ada pergerakan dari pihak Pangeran Pertama, namun Pangeran Ketiga telah mencoba membunuhnya berkali-kali. Dia bahkan sempat merilis beritanya, meminta seluruh dunia untuk menyerangnya. Niat membunuh muncul di hati Lin Suan. Dia memutuskan untuk membunuh Pangeran Ketiga. Namun, sebelum Lin Suan bisa bergerak, dua sosok lagi terbang ke arahnya. Mereka sangat arogan. Mereka tidak bersembunyi sama sekali. Mereka melepaskan aura kuat mereka dan bergegas mendekat. Mereka adalah dua ahli. Hanya ahli yang berani menjadi kuat dan percaya diri. Anak muda, apakah kamu Lin Suan? Pada saat itu, suara genit terdengar, dan dua sosok dari jauh datang ke hadapan Lin Suan. Orang yang berbicara adalah seorang wanita cantik. Dia berusia dua puluhan. Pakaiannya berkibar tertiup angin. Gerakannya ringan. Tapi ada sedikit warna biru sedingin es di matanya. Tapi nadanya tidak terdengar seperti anak muda. Sebaliknya, dia terdengar seperti dewa. Di sisi lain, ada seorang pria tampan berjubah biru. Dia tampak muda, tetapi matanya dipenuhi perubahan. Nak, aku akan memberimu kesempatan. Serahkan harta karun itu. Kalau tidak, mati. Ini mereka datang lagi. Bibir Lin Suan melengkung. Dia mengetahuinya. Raja kegelapan tidak mungkin datang sendirian. Dia memandang dua orang di depannya dan bertanya. Beritahu aku namamu. Pangeran mana yang mengirimmu kesini? Kami adalah anak buah Pangeran Pertama. Pangeran Pertama ditakdirkan menjadi putra mahkota. Di masa depan, dia akan menjadi penguasa istana Kaisartai. Tidak bijaksana menjadikan orang seperti itu musuh. Bagaimana dengan ini? Serahkan harta itu dengan patuh dan kembalilah bersama kami. Mungkin Pangeran Pertama akan menyelamatkan nyawamu. Bukan tidak mungkin dia menempatkan Anda pada posisi penting. Pasukan Pangeran Pertama. Lin Suan menyipitkan matanya. Seperti yang diharapkan, Pangeran Pertama tidak sabar untuk mengambil tindakan. Anda ingin harta saya? Tentu. Mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan. Tubuh Lin Suan melonjak dengan ratusan pedangki dan berputar di udara. Anda berani menyerang kami. Anda pasti bosan hidup. Raja Roh Api mendengus. Nak, ku dengar kamu memiliki kekuatan es dan api. Secara kebetulan, saya dan saudara perempuan saya juga memiliki kekuatan es dan api. Coba kita lihat apakah Anda punya modal untuk sombong atau tidak. Di sisi lain, wanita cantik, Raja Tian Suang, tertawa dingin. Es dan api. Lin Suan terkejut. Dia melihat kedua orang di depannya lagi. Kedua orang ini memiliki kekuatan es dan api. Sarana khusus apa yang mereka miliki? Mereka pasti luar biasa. Karena elemen es dan api biasa tidak mampu bersaing dengannya. Es dan apinya berasal dari cerberus neraka yang legendaris. Kakak, kenapa kamu berbicara omong kosong dengannya? Bunuh saja dia. Kemudian, dia membawa harta karun surgawinya dan pergi menemui pangeran pertama. Ekspresi Raja Roh Api dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Saat berikutnya, sepasang sayap menyalam muncul di punggungnya. Dia menyerang Lin Suan dengan aura berapi api. Dalam sekejap mata, dia berada di samping Lin Suan. Dia mengulurkan tangan. Tangan ini kuat dan dipenuhi api. Itu seperti tangan Dewa Api. Huh! Lin Suan mendengus dan mengayunkan tinjunya. Api neraka keluar dan menutupi tinjunya. Ledakan. Keduanya bertabrakan. Dua jenis api melonjak di udara. Energi mengerikan menerangi seluruh langit. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Langit dipenuhi api. Api merah dan hitam bertabrakan di udara. Mereka berimbang. Hmm! Raja Roh Api mengerutkan kening. Dia terkejut bahwa api Lin Suan bisa bersaing dengannya. Sesaat kemudian, sayap api di punggungnya bergetar. Dia kembali ke posisi semula. Menarik. Nyala apinya tidak lemah. Mereka aneh. Tidak heran kamu begitu sombong. Nak! Aku ingin membunuhmu demi pangeran pertama. Sekarang, sepertinya kamu tidak punya pilihan selain mati. Hanya dengan melahap apimu saya dapat meningkatkan kultifasi saya. Mata Raja Roh Api bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Teknik budidayanya adalah melahap api yang berbeda untuk memurnikan kekuatannya. Sekarang dia melihat api di tubuh Lin Suan, dia secara alami bersemangat. Dia ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Saya juga. Di sisi lain, Frost King juga menonjol. Wajah cantiknya tersenyum. Saya ingin tahu jenis elemen es apa yang Anda miliki. Jangan mengecewakanku. 2.160 Meskipun dia cantik, dia adalah monster tua yang telah hidup ribuan tahun. Serangannya sangat kuat. Dengan lambayan tangannya, es yang mengerikan muncul. Es yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kakinya. Kemudian, tombak es besar muncul dari tanah. Seperti naga es, ia menembus ke arah Lin Suan. Suara mendesing. Tubuh Lin Suan melintas dan mundur. Namun, saat dia bergerak, energi es di sekitarnya menyelimuti dirinya. Kecepatannya melambat saat dia diselimuti oleh aura sedingin es. Sesaat kemudian, api neraka keluar dari tubuhnya dan menghalangi es. Pedang panjang es muncul di tangannya. Ledakan. Dia menebas dengan pedangnya, membelah langit dan membelah dunia es di depannya menjadi dua. Sungguh energi es yang sangat kuat. Benar-benar pedang es yang murni. Tuan Tian Suan tersenyum puas. Tidak buruk, tidak buruk. Nak, aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak harta. Karena itu masalahnya, kami berdua akan mengambilnya. Huh. Apa, Anda pikir Anda bisa menjatuhkan saya? Lin Suan mendengus. Keduanya tampak seolah-olah mengendalikan situasi. Apakah mereka benar-benar mengira dia bisa dimanfaatkan? Nak, sepertinya kamu tidak mengerti situasinya. Anda mungkin bisa melawan kami satu lawan satu, tapi kami tidak akan memberi Anda kesempatan. Jangan khawatir, kami akan memberikan segalanya. Kami tidak akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun Anda tidak menyinggung kami, itu salah Anda karena Anda memiliki harta karun dan energi atribut es dan api yang murni. Karena Anda memiliki harta yang bukan milik Anda, Anda layak mati. Setelah Anda mati, kami akan memanfaatkan energi Anda dengan baik. Tuan Tian Suan tersenyum dingin. Berdengung. Wajah Su Chen juga menjadi gelap. Niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Dia memanggil wilayah pedang naga dan menutupi api spiritual Lord. Dia mengeluarkan pedang iblisnya dan menyerang Lord Tian Suan. Beraninya kamu menyerangku. Nak, kamu membuatku marah. Lord Tian Suan tertawa, tapi cahaya di matanya sangat tajam. Ledakan. Dia menyerang dengan telapak tangannya, yang segera membentuk telapak tangan es biru dan meledak ke arah Lin Suan. Peng. Pada saat berikutnya, sosok Lin Suan melintas dan menghindari telapak tangan. Namun, aura dingin di sekitarnya menyelimuti dirinya. Kemudian, embun beku yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dan membekukannya di udara. Percuma saja, seluruh ruang berada dalam jangkauan seranganku. Melihat lawannya membeku, Frost King tersenyum. Saya harus mengatakan, Anda terlalu lemah. Anda bahkan tidak dapat mengambil satu gerakan pun dari saya. Ledakan. Namun, saat dia selesai berbicara, patung es itu tiba-tiba meledak berkeping-keping. Lalu, Lin Suan mengambil langkah maju. Tubuhnya bersinar terang, dan dia tidak menderita radang dingin sama sekali. Apakah sudah rusak? Dia tidak terpengaruh sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat ini, Frost King mengerutkan kening. Seharusnya tidak demikian. Meskipun lawannya juga seorang Raja Es, dia sangat percaya diri dengan energi es miliknya. Bahkan jika pihak lain tidak terluka, mereka tetap akan terkena dampaknya. Tapi sekarang, cahaya di tubuh pihak lain bersinar terang. Jelas bahwa dia tidak menerima kerusakan sama sekali. Bagaimana fisik bocah ini bisa sekuat itu? Raja Tian Suang mengerutkan kening. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Lin Suan baru saja menggunakan darah iblis abadi untuk memurnikan tubuhnya. Tentu saja, fisiknya sangat kuat. Meskipun energi es lawannya sangat menakutkan, hal itu tidak banyak berpengaruh padanya. Lin Suan sangat senang. Fisiknya jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah efek dari darah iblis abadi. Seperti yang diharapkan dari binatang iblis abadi. Kekuatan garis keturunannya memang menakutkan. Lin Suan mengepalkan tangannya. Matanya bersinar saat dia tersenyum. Suara mendesing. Dia menggunakan delapan bagian iblis dan menyerang lawannya. Apakah Anda pikir hanya Anda yang tahu cara menggunakan kekuatan es? Lin Suan mendengus dingin. Tubuhnya mengeluarkan energi es yang mengerikan yang membekukan lingkungan sekitar. Seluruh ruang berubah menjadi dunia es dan salju. Anda tidak memenuhi syarat untuk menggunakan es di depan saya. Frost King mendengus dingin. Es dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Energi es keduanya beradu di udara. Namun, pada saat ini, Lin Suan memegang pedang iblis di tangannya. Tubuhnya mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan. Penusuk es. Saat dia menusuk, cahaya pedang biru menembus kehampaan dan membelah ruang menjadi dua. Ledakan. Dunia es dan salju yang diciptakan Frost King terpotong-potong. Sungguh pedang ki yang sangat kuat. Wajah Frost King menjadi pucat saat dia buru-buru menghindar. Namun, cahaya pedang di tangan Lin Suan menjadi semakin terang. Kemudian, itu berubah menjadi tirai pedang yang menutupi langit. Akhirnya, tiga pedang ki menghantam Frost King. Dentang. Dentang. Meskipun telah mengenai armornya, Frost King masih terlempar terbang. Wajah Frost King pucat. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Darah di tubuhnya kacau. Dia tidak menyangka teknik pedang Lin Suan begitu kuat sehingga bisa melukainya. Ledakan. Saat ini, ada ledakan yang menghancurkan bumi di belakangnya. Kemudian, lautan api terbang dan menghempaskan alam pedang naga. Nak, apa menurutmu kamu bisa menjebaku dengan alam kecil? Naif sekali. Raja api spiritual mencibir. Api menari-nari di tubuhnya seolah dia adalah dewa api. Matanya tajam. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia melambaikan tangannya dan alam pedang naga muncul di sampingnya, memancarkan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya. Setelah raja api spiritual keluar, dia melihat kekejauhan. Namun, ketika dia melihat Frost King terluka dan wajahnya pucat, wajahnya menjadi gelap. Niat membunuh muncul dari tubuhnya. Kakak, kamu terluka. Seru raja api spiritual. Lalu, dia berbalik dan menatap Lin Suan. Sialan, beraninya kau melukai adikku. Aku akan mencabik-cabikmu. Anda tidak akan mempunyai kesempatan. Lin Suan mendengus. Tanda pedang berwarna merah darah muncul di bawah kakinya. Arai pedang pembunuh iblis bergegas dan menutupi tanah. Kemudian, bayangan abadi muncul. Tubuh hitam besar itu menghancurkan kehampaan seolah-olah akan menghancurkan raja api spiritual menjadi kabut berdarah. Jiwa iblis abadi ini telah disempurnakan oleh Lin Suan menggunakan darah iblis abadi belum lama ini. Kekuatannya meningkat sekali lagi. Itu sangat menakutkan. Seolah-olah binatang iblis abadi yang asli telah dihidupkan kembali. Kekuatannya yang mengerikan menghancurkan kehampaan. Bahkan para elit pun tidak akan berani melawannya. Tidak baik. Raja roh api terkejut ketika dia melihat hantu kuno itu, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka pihak lain akan melakukan jurus pamungkas yang begitu menakutkan. Terutama aura primordial pantom yang membuatnya bergidik ketakutan. Sesaat kemudian, api keluar dari tubuhnya dan membentuk teratai merah. Itu terus meluas di depannya. Itu seberat gunung. Ledakan. 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 Kemudian, bayangan abadi menabrak teratai merah. Langit dan bumi berguncang. Terjadi ledakan besar di kehampaan. Gelombang kejut yang mengerikan melanda. Awalnya, Frost King ingin menagihnya. Namun, saat dia merasakan badai energi, dia juga mundur. Di depannya, raja api spiritual mendengus. Teratai merah di atas kepalanya hancur, berubah menjadi api yang tak terhitung jumlahnya. Terima kasih telah menonton.